Beredar pesan singkat terkait pengunduran diri-dirdik KPK Brigjan Asep Guntur Rahayu pasca polemik OTT di Basarnas Republik Indonesia. Pesan singkat tersebut beredar luas pada Jumat 28 Juli hari ini. Asep menegaskan apa yang telah dilakukan dirinya serta rekan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum semata-mata dalam rangka memberantas korupsi. Diketahui polemik tersebut bermula dari hasil pertemuan dengan jajaran POM TNI beserta PJU Mabes TNI dimana kesimpulannya dalam pelaksanaan OTT dan penetapan tersangka penyidik melakukan kehilafan dan sudah dipublikasikan di media. Asep Guntur Rahayu dikabarkan mengundurkan diri dari Jabatan Direktur Penyidikan sekaligus PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK yakni selesai polemik operasi tangkap tangan OTT Pejabat Basardas Republik Indonesia. KPK sebelumnya menetapkan dan mengumumkan total lima tersangka yakni terkait kasus dugaan korupsi suap menyuap pada pengadaan peralatan pendeteksi korban peruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas RI. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medal. Terima kasih telah menonton!